Intro Memasuki musim penghujan, banyak nyamuk berkeliaran di lingkungan tempat tinggal anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat berkemambiak klarva nyamuk. Salah satu penyakit yang juga turut meningkat di musim hujan adalah demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang sebelumnya telah terinfeksi virus dengue. Demam berdarah menjadi ancaman kesehatan masyarakat karena keparahan penyakit yang ditimbulkan dan bisa berisiko hingga kematian. Untuk itu, anda harus mencegah timbulnya penyakit ini di lingkungan tempat tinggal anda. Bagaimana caranya? Hal paling utama yang harus anda lakukan adalah Jangan membiarkan adanya tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Lakukan kegiatan 3M untuk mencegahnya. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi atau tempat penampungan air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua tempat penampungan air yang ada di lingkungan anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan meninggalkan telur di tempat tersebut. Ketiga, mengubur. Kuburlah semua barang-barang bekas di tanah agar lingkungan tetap bersih dan tidak ada air hujan yang tertampung di barang bekas tersebut. Plus, gunakan kelambu saat tidur. Menggunakan obat anti-nyamuk atau spray anti-nyamuk. Tidak menggantung pakaian di belakang pintu. Lakukan fogging. Serta, pelihara lah ikan jika memiliki kolam di rumah. Hal ini agar jentik-jentik nyamuk yang ada di kolam bisa dimakan oleh ikan yang diperihara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, lakukan gerakan 3M+. Sebagai upaya awal, mencegah DBD sejak ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!